Halo sobat otomotif ketemu lagi di channel saya dan kali ini saya akan memberikan tutorial cara memasang rampu alis atau led TRL di headlamp mobil Ledges ID SE bisa diterapkan di mobil lainnya ya untuk harga lampu led TRL nya bisa kalian beli di tekuan-tukuan Indonesia bisa sekitar 30-50 ribu yang 30 cm Oke pertama masuk saja kita harus melepas dan berdepan dan headlamp mobilnya bisa dilihat di tutorial saya sebelumnya atau link saya kasih di deskripsi Oke ini sudah terlepas tuh ini bagian dalam ini bisa coba mencet film pakai warna hitam laptop biar lebih keren sekalian nah untuk pemasangan lampu led TRL nya ini bisa kita pakai lip dan ada pangkutnya kecil-kecil ini ini dapat saat pembelian lampu led TRL itu dan berkuat bila bisa lebih lebih kuat sekalian kita lem juga biar lebih kuat nah seperti ini bentuk panggungnya dan bisa kita kasih lem sekalian biar lebih kuat nanti atau kecil untuk bau panggungnya itu seperti ini bau panggungnya ada lima panggung sekitar lima saya pasang tiga dan saya tambahin pakai lem tembak nanti juga saya kasih lem fog atau silent biar dia lebih kuat cukup gampang kok pemasangannya cuma agak susah saat kita melepas headlamp nya jadi harus hati-hati bisa dilihat di tutorial saya sebelumnya kalau kita terpasang langsungnya kita pasang headlamp nya dan juga bisa dilihat di tutorial saya saya sebelumnya biar tidak berhubung tak pasang headlamp nya di tutorial saya sebelumnya cara pasang headlamp dan tidak biar tidak berhubung biar aman untuk linknya saya kasih di deskripsi untuk kabel kabelnya kita ikutkan ke kabel lampa kotak merah untuk plus hitam untuk minus jadi kita sambungkan ke kabel lampa kotak jadi saat kita nyalakan lampa kotak lampu led trl nya led alisnya ikutnya lah sekali ya hasilnya seperti ini cukup gampang kok semoga tutorial saya kali ini bermanfaat buat kalian dan jangan lupa untuk like video saya ini dan subscribe channel saya ini yang belum subscribe dan nantikan tutorial tutorial bermanfaat lainnya di channel saya ini terimakasih sub indo by broth3rmax